Renungan pagi, pulang ke rumah oleh LNG White, 27 Desember 2020, mari kita berdoa. Dan sebagaimana membaca, serta mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar masing-masing kami datang kepada Yesus dan mencuci jubah kotor kami. Beserta kami sepanjang perbagian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan kita hari ini berjudul, Berbagi Kemuliaan Yesus. Ayat inti terdapat dalam Yohannes 17 ayat 24. Ya Bapak, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan kita adalah bukti pasti akan kemenangan orang-orang kudus Allah atas kematian dan kuburan dan janji bahwa surga terbuka bagi mereka yang mencuci jubah karakter mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Yesus naik ke Bapak sebagai wakil umat manusia dan Allah akan membawa mereka yang mencerminkan gambarnya untuk disaksikan dan berbagi dengan dia kemuliaannya. Ada rumah bagi para musafir bumi, ada jubah untuk orang benar dengan mahkota kemuliaan dan telah pak tangan kemenangan. Ini seharusnya daun palem kemenangan. Di dunia yang akan datang, semua orang telah memingungkan kita dalam pemeliharaan Allah akan menjadi jelas. Hal-hal yang sulit dipahami kemudian akan menemukan penjelasan. Misteri anugerah akan terungkap di depan kita. Di mana pikiran kita yang terbatas hanya menemukan kebingungan dan janji yang rusak, kita akan melihat keserasian yang paling sempurna dan indah. Kita akan tahu bahwa kasih yang tak terbatas mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya paling berat. Sewaktu kita menyadari perhatian lembut dari dia yang membuat semua hal bekerja bersama demi kebaikan kita, kita akan bersuka cita dengan suka cita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Kita masih berada di tengah bayang-bayang dan gejolak aktivitas duniawi. Mari kita memperhatikan lebih sungguh-sungguh kebahagiaan yang akan datang itu. Biarkan iman kita menembus kabut kegelapan dan memandang dia yang mati karena dosa-dosa dunia ini. Ia telah membukakan gerbang-gerbang firdaus kepada semua orang yang menerima dan percaya akan dia. Kepada mereka dikaruniakannya kuasa supaya menjadi putra dan putri Allah. Biarlah segala derita yang menyakiti kita dengan sedihnya menjadi pelajaran yang akan menuntun kita, mengajar kita maju ke depan, menuju tanda kemenangan panggilan kita dalam Kristus. Biarlah pikiran kita terdorong supaya bersemangat bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Biarlah pengharapan ini menyukakan hati kita. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37 Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Kita pulang menuju ke rumah. Ia yang sudah sangat mengasihi kita sampai mati untuk kita, telah membangun sebuah kota untuk kita. Yerusalem baru adalah tempat kita berhenti. Di sana, di dalam kota Allah itu tidak ada duka, tidak ada ratap tangis, tidak ada nyanyian penghiburan untuk orang-orang yang hancur hatinya, dan kasih sayang yang terpendam tidak akan terdengar lagi. Dikutip dari Testimonies for the Church, Jilid 9, halaman 286 dan 287 Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Rendungan hari ini menyatakan bahwa surga terbuka bagi mereka yang mencuci jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Karenanya, ada hubungan antara berbagi kemuliaan Yesus dengan mencuci jubah dalam darah anak domba. Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts, volume 2, halaman 252, paragraf 2, Hanya mereka yang telah mengambil bagian dari penderitaan anak Allah dan telah melalui kesengsaraan besar, telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, dapat menikmati kemuliaan yang tak terlukiskan dan keindahan surga yang tak tertandingi. Ada hubungan mencuci jubah dan membuatnya putih dalam darah anak domba dengan berbagi kemuliaan. Nah, darah warnanya merah. Lalu mengapa kita mencuci jubah kita agar menjadi putih pada sesuatu yang berwarna merah? Karenanya, pernyataan mencuci dalam darah anak domba hanyalah kiasan. Pertama yang kita perlu lihat adalah makna darah. Kisah para Rasul, halaman 162, paragraf 1, mengatakan, Orang-orang Yahudi menganggap dosa besar bila menggolongkan darah itu menjadi makanan. Mereka berpendirian bahwa darah itu adalah kehidupan dan yang menumpahkan darah mengakibatkan dosa. Darah itu adalah kehidupan itu sendiri dan hal itu sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Alkitab. Imamat 17 ayat 14 berkata, Oleh karenanya, darah itu sama dengan hidup. Inilah yang Alkitab dan roh nubuat nyatakan. Kemudian, bagaimana dengan anak domba? Anak domba adalah lambang dari Yesus Kristus. From Heaven with Love, halaman 193, paragraf 3, menyatakan, Filipus adalah orang pertama yang Yesus panggil dengan perintah khusus, ikutlah aku. Dia telah mendengar pengumuman Yohanes Pembaptis tentang Kristus sebagai anak domba Allah. Kutipan ini dituliskan berdasarkan Yohanes 1 ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis berkata, Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jelas bahwa anak domba yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian ada Jubah, dan Roh Nubuah sudah jelas menyatakan bahwa itu adalah lambang karakter. Namun mari kita baca satu kutipan agar meneguhkan. Membina kehidupan abadi, halaman 237, paragraf 1. Perumpamaan tentang pakaian kawin membentangkan di hadapan kita buah pelajaran tentang kepentingan yang tertinggi. Dengan perkawinan digambarkan perpaduan kemanusiaan dengan keilahian, pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin itu. Jelas bahwa Jubah atau pakaian adalah melambangkan karakter atau tabiat. Karena mencuci Jubah karakter dalam darah anak domba adalah sama dengan mencuci karakter kita dalam hidup Yesus Kristus. Itu sebabnya pada kutipan pertama dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mengambil bagian dari penderitaan anak Allah dan telah melalui kesengsaraan besar telah mencuci Jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sebab darah anak domba itu adalah hidup dan dalam hidupnya lah kita mencuci karakter kita yaitu dengan mengalami kehidupan yang dia alami. Hal ini juga berarti kita sadar bahwa Jubah kita kotor dan yang bisa membersihkannya adalah kehidupan Yesus Kristus itu. Roh Nubuat berkata dalam Mind Character and Personality Vol. 2 Halaman 381 Paragraf 4 Tetapi kecuali Anda melihat cacat dalam karakter Anda dan mencuci Jubah Anda dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, Anda pasti akan gagal mendapatkan hidup kekal. Anda menyukai teori kebenaran tetapi Anda tidak mengizinkannya menguduskan hidup Anda. Dari kutipan ini juga dapat kita pahami bahwa warna putih artinya kesempurnaan karakter. Sebab bila disebut Jubah putih artinya tidak ada lagi cacat dan noda. Sementara Jubah kita adalah Jubah yang kotor, cacat dan penuh noda. Itu sebabnya perlu dibersihkan. Nah, mereka yang selamat adalah mereka yang sadar karakternya penuh cacat dan noda, lalu datang kepada Yesus agar dibersihkan. Apakah makna dibersihkan? God's Amazing Grace Halaman 24 Paragraf 6 menyatakan, Jubah ini karakter Kristus yang tanpa noda ditawarkan dengan cuma-cuma kepada setiap manusia, tetapi semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Mencuci artinya menerima Jubah karakter Kristus yang sempurna, putih bersih tanpa noda dan cacat, untuk menggantikan Jubah kita yang kotor. Jadi mencuci itu artinya melepaskan Jubah kita dan menerima Jubah Kristus. Jubah Kristus ini tidak hanya diberikan dengan gratis, namun harus dipakai mulai di dunia ini. Artinya, kita harus menghidupkan karakter Kristus mulai di dunia ini dan bukan nanti. Sebab yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal adalah kesempurnaan karakter kita, yaitu karakter Kristus. Apakah kita bisa menghidupkan karakter Kristus di dunia ini? Tentu bisa, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini yang diambil dari Kerinduan Segala Saman, buku kedua, bab 73, halaman 320, paragraf 1, yang berkata, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya, yaitu pekerjaannya Kristus. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan, perhatikan, kesempurnaan karakternya sendiri. Bersatu dengan pokok anggur adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dan itu dengan cara menerima rohnya, yaitu roh Kristus, dengan mengisap sari dari pokok anggur tersebut. Dengan bersatu dengan Kristus, kita menerima kesempurnaan karakternya. Inilah satu-satunya cara untuk menerima jubah karakter Kristus yang sempurna di dunia ini. Kita bukan menerima jubah karakter Kristus yang sempurna dengan menerima Allah roh kudus. Bukan. Kita menerima jubah karakter Kristus yang sempurna hanya dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita dengan selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Karena mereka yang berbagi kemuliaan dengan Yesus atau menikmati kehidupan kekal bersama anak Allah adalah orang-orang yang mulai di dunia ini sudah hidup bersama Yesus dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Roh Kristus menjadi bagian hidup mereka setiap hari dan hidup mereka Yesus ubahkan menjadi sama dengan Dia dalam karakter. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Satu-satunya cara kami untuk boleh berbagi kemuliaan dengan Yesus adalah dengan menggantikan jubah kami yang kotor dengan jubah karakter Kristus yang sempurna tanpa cacat dan noda dan itu hanya dengan melalui kehadiran Kristus dalam hidup kami yaitu dengan menerima rohnya rohnya Kristus itu sendiri dan bukan yang lain. Tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.